Berikut adalah pengisian data penduduk pada CDK Desktop. Klik data penduduk pada CDK Desktop. Untuk menambahkan data penduduk, kita dapat menambahkan satu persatu atau setiap baris dengan cara klik tambah, atau kita juga dapat menambahkannya dengan mengimpor berkas dengan cara klik impor. Berikut adalah contoh data penduduk yang akan diimpor. Untuk mengimpor data penduduk yang harus diperhatikan adalah header setiap kolom, seperti nick, nama penduduk, status kawin, hubungan keluarga. Untuk pengisian data tanggal lahir, yaitu tanggal, bulan, tahun. Sebagai pembatas menggunakan garis miring. Sebagai contoh. Pada bagian ini, kita diharuskan mencocokkan header pada bagian Excel dengan header pada sistem. Dan header di baris keberapa. Jika kita hapus data lama dan impor, maka data yang sebelumnya akan hilang. Namun, jika kita mengimpor, data sebelumnya akan tetap atau akan ditambahkan dengan data yang baru. Sebagai contoh, kita akan menaruh header pada baris ke-6. Lalu, impor. Selanjutnya, pada bagian header di baris ke, kita isi 6. Selanjutnya, klik di bagian mana saja. Seperti berikut. Sebagai contoh, pada kolom data naha yang harusnya nama penduduk, kita ganti dengan nama warga. Lalu, untuk tempat lahir, kita ganti dengan kelahiran. Untuk jenis kelamin, kita ganti dengan kelamin. Untuk status kawin, kita ganti dengan status. Selanjutnya. Untuk WN, kita ganti dengan warga negara. Masukkan posisi header. Jika nama kolom tidak sesuai dengan nama kolom pada sistem, maka kita harus memilih dengan secara manual. Jika, kita akan memilih dengan kawin. Kita harus memilih dengan kawin. Jika kita akan mengetahui. Kita akan mengetahui kawin. Kita akan mengeTo. jika tertulis penyimpanan berhasil berarti data sudah berhasil terkirim ke server pada bagian atas terdapat tombol seperti KTP, kontak, keluarga, dan kompetensi yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan kolom sesuai tombol tersebut jika kita salah dalam melakukan pengisian, sebagai contoh kita salah dalam melakukan pengisian pendidikan maka sel akan berwarna merah, yang berarti data yang dimasukkan tidak ada pada list untuk melihat pilihan yang tersedia, double klik pada sel tersebut selamat menikmati yang sering terjadi saat melakukan impor data penduk yaitu kesalahan dalam penulisan tanggal untuk tanggal atau format tanggal yaitu tanggal, garis miring, bulan, garis miring, tahun untuk print surat, kita dapat mengklik nama penduduk, lalu klik surat setelah itu, masukkan nama file dan klik save untuk menyimpan pada bagian ini, layaknya kita mengisi pada Microsoft Excel selain itu, pada sistem ini, memiliki fungsi untuk mencari umur klik pada bagian kolom atau bagian header lalu pilih umur lebih dari lalu masukkan umur yang ingin difilter hasil filtering yang telah dilakukan dapat juga dijadikan Excel kembali dengan cara mengklik klik tombol export lalu masukkan nama file dan klik save untuk menyimpan selain itu, untuk filter laki-laki klik sama dengan lalu pilih laki-laki atau perempuan setelah itu, saring untuk menampilkan data ke awal atau sebelum disaring kita dapat klik undo atau ctrl plus z untuk carian data penduduk kita dapat memasukkan nama pada kolom pencarian selamat menikmati selamat menikmati